Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilaha ilallah wa allahu akbar La halla wa la quwwata ila billah Ma'asirul muslimin jama'a sholat maghrib Yang dirahmati dan dimuliakan Allah Sedikit kita tambahi pemahaman kita Tentang iman dan amal soleh Bahwa dua hal inilah yang akan Menghantarkan seseorang Mendapatkan kemuliaan dengan Pahala yang tiada terputus-putusnya Hal ini yang dinyatakan oleh Allah Dalam surat atin ayat 4 hingga 6 Ma'udzubillahimna syaitanirajim La qudak kholaka'nal insana fi aksani taku'in Thumma rodadanahu asfala safilin Ilallah dina amanu wa amilu soli hati Falahum ajarun wairu mamnun Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Bentuk yang sebaik-baiknya Ini kalau nanti ada waktu diperjelas Bisa dengan Ustadz Abdul Aziz Di dalam forum pengajian rutin kita Kemudian kami akan mengembalikan dia Ketempat yang serendah-rendahnya Yaitu neraka Jadi jama' yang dirahmati Allah Sesungguhnya manusia itu Itu telah diciptakan dalam bentuk yang mulia Yang paling baik termasuk nikmatnya Tetapi Allah berkenan mengembalikan Pada tempat yang paling rendah Yaitu neraka Ilallah dina amanu wa amilu soli hati Falahum ajarun wairu mamnun Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bagi mereka Pahala yang tiada terputus-putus Jama' yang dirahmati Allah Disini ada kata Beriman dan beramal soleh Beli suap itu Allah memberi kabar Kepada siapa yang beriman Bahwa kelak nanti akan mendapatkan surga Sampaikanlah kabar gembira Kepada orang-orang beriman Bahwa bagi mereka adalah surga Disediakan surga-surga Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Jama' yang dirahmati Allah Dalam ayat ini Kata iman dan amal soleh bersanding Lalu sedikit kita memahami Apa iman dan apa amal soleh Secara sederhana bahwa iman itu adalah Satu kebenaran yang diyakini dalam hati Kemudian diikrarkan lewat lisan Dan diujudkan dalam perbuatan Atau diamalkan lewat perbuatan Atau Yang paling mudah kita pahami Bahwa iman itu Realisasinya adalah pada peribadatan Jadi kalau kita ingin merasakan iman kita Seperti apa Sedang atau tinggi atau rendah Maka rasakanlah dalam kita Melaksankan ibadah yang Allah syariatkan pada kita Jadi jama'ah Solat kita, puasa kita, zakat kita Membaca Al-Quran Itu adalah Realisasi dari keimanan kita Oleh sebab itu Siapa yang ibadahnya baik Bagus Itu berarti keimanannya yang baik Sehingga kita sering mendengar bahkan Iman itu adakalanya pasang surut Artinya di saat pasang itu berarti ibadahnya baik Tutur katanya baik Dan akhlaknya baik Tapi bisa juga bahwa iman itu surut Berarti pada saat iman surut itu terlihat Ibadahnya kurang baik Atau mungkin berantakan Atau mungkin iman itu hilang Jadi ketika melanggar larangan Allah Iman itu tidak ada Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa Jika seandainya para pencuri Itu ada iman dalam hatinya Jika seandainya para bezina itu ada iman dalam hatinya Dan jika seandainya para pemabuk Saat itu ada iman Dia tidak melakukan semua itu Jadi Sederhananya adalah Tidak sulit memahami apa itu iman Terlihat dari ibadah kita Jamaah yang dirahmati Allah Lalu amal soleh itu seperti apa Jadi kita tidak bertanya amal soleh itu apa Tetapi amal soleh itu seperti apa Sederhananya adalah amal soleh itu Satu bentuk kepedulian Terhadap makhluk Allah Terutama kepada sesama kita Manusia atau hamba Allah Peduli terhadap Kesulitan Kesengsaraan saudara kita Ada sebuah kisah Yang terjadi pada masa Rasul Ada seorang yang masuk surga Karena kepeduliannya Memberikan minuman kepada Seekor anjing Begitu juga ada seorang wanita Masuk surga Karena kepeduliannya Memberikan makanan Kepada seekor kucing Diriwatkan dalam satu ruat Ada seorang laki-laki Berjalan di sebuah gurun Kahusan sangat berat dirasakan Dan dia mencari sumber air Dengan harapan mendapatkan Air untuk memenuhi Kebutuhan hausnya Kemudian dia menemukan Sebuah sumur Lalu dia masuk ke dalam sumur Kemudian minum Di dalam sumur itu Kemudian dia naik Setelah sampai di atas Dia melihat seekor anjing Yang mengais-ais tanah Mencari air Karena hausnya Lalu seorang laki-laki ini Kembali masuk ke dalam sumur Kemudian memenuhi Sepatunya dengan air Dan ketika Kembali ke atas Dia kasihkan air yang Di sepatunya itu Untuk minum Seekor anjing yang dia Lihat tadi Begitu terus berulang-ulang Sehingga seekor anjing Tadi mengais-ais tanah Karena hausnya Itu kenyang Terpenuhi Sehingga hilanglah Rasa hausnya Kemudian dalam waktu Ditanyakan oleh Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana tindakan Sahabat saya ini Lalu Rasul mengatakan Dia adalah Adi surga Di riwat yang lain adalah Ada seorang perempuan Yang punya tetangga Dia memelihara Seekor kucing Yang tidak diperhatikan Kucingnya ini Sangat kurus Menerita Dan bahkan Nyaris mati Karena kelaparan Kemudian Ada seorang wanita Tetangganya Dia melihat kucing Seperti itu Dia memberikan Dua potong roti Dengan harapan Kucingnya tidak Menjadi mati Karena kelaparan Kemudian ditanyakan Oleh sahabat Kepada Rasulullah Rasulullah mengatakan Yang pertama Wanita yang punya kucing Tidak diperhatikan Lalu nyaris mati Karena kelaparan Beliau mengatakan Itu adalah Ahli neraka Sedangkan Seorang perempuan Yang peduli Memberikan Dua potong roti Kepada Seekor kucing Yang menerita tadi Rasul mengatakan Dia adalah Ahli surga Jama'i yang dirahmati Allah Begitu Issalam mengajarkan Kepada kemuliaan Jadi amal soleh Itu adalah Berupa kepedulian Karena Amal soleh Itu manfaatnya Tidak untuk pribadi Kalau ibadah Itu sebagian besar Kemuliaannya Ganjarannya Pahalanya Untuk pribadi Solat Puasa Zakat Itu untuk pribadi Tetapi ketika kita Peduli kepada Kesulitan saudara kita Problem-problem Berat yang dialami Saudara kita Itu kemanfaatnya Tidak hanya Kepada pribadi Yang peduli Kepada orang yang Menderita Kepada orang yang Susah hidupnya Dan itu Pahalanya Di atas Iman Di atas ibadah Artinya Tidak lengkap Seseorang Kalau Ibadahnya bagus Tetapi Rasa kepeduliannya Terbatas Oleh sebab itu Jamaah yang dirahmati Allah Dari kisah Atau riwayat ini Orang bisa masuk Surga Karena kepedulian Kepada Kesulitan Kesengsaraan Penderitaan Dari seekor anjing Yang kehausan Orang bisa masuk Surga Karena Peduli kepada Kesulitan Kesengsaraan Seekor kucing Karena tidak Diperhatikan oleh Pemiliknya Sebaliknya Orang bisa masuk Neraka Karena tidak Peduli Kepada Kesulitan Seekor binatang Jamaah yang dirahmati Allah Jangankan manusia Artinya Jangankan kita peduli Kepada manusia Kepada Binatang pun Begitu besar Kemuliaan Begitu sebaliknya Jangankan Menyakiti Atau membuat Sengsara Saudara kita Menyakiti Kucing Membuat kucing Sengsara saja Hukumannya adalah Neraka Oleh sebab itu Jamaah yang dirahmati Allah Orang yang Menyakiti Saudara kita Mengambil Hanya Sehingga Orang lain Saudara kita Menderita Itu adalah Kembalinya Kepada neraka Dalam sebuah Riwayat Yang digambarkan Bahwa Suatu saat Rasulullah bertanya Kepada sahabatnya Siapakah orang yang Pangkrut itu Siapakah orang yang Rugi Para sahabat Sepakat mengatakan Bahwa orang yang Pangkrut itu adalah Orang yang Berdagang Orang yang Punya Usaha Tetapi dia Tidak mendapatkan Keuntungan Bahkan rugi Kata Rasulullah Bahwa orang yang Pangkrut yang rugi Itu adalah Orang yang nanti Kembali ke akhirat Membawa Pahala Semua kebaikannya Tetapi Dia harus Mempertanggungjawaban Ketanak Zolimannya Menyakiti Saudaranya Membuat saudaranya Menderita Dan susah Hidupnya Maka dia Akan datang Mengambil Pahala yang Melakukan Ketoliman itu Dan kalau Pahalanya ini Sampai Habis Belum Terimbaskan Maka Dosa Dari yang Didolimi ini Diberikan kepada Orang yang Mendolimi Dan pada akhirnya Dia harus Dilempar ke neraka Jama'i yang Kiramati Allah Ini kalau kita Melihat kehidupan Sosial kita ini Agak Tidak nyambung Betapa banyak Kita egois Sebenarnya Dan betapa banyak Juga menyakiti Sama saudara kita Karena persoalan Persoalan politik Persoalan Persoalan Duniawi Yang menyebabkan itu Boleh sebab itu Jama'i yang diramati Allah Maka Ketika kita Menyadari bahwa Tujuan hidup kita Dalam mendapatkan Ridha Pada Allah Lalu ada jalan Yang terbaik Boleh sebab itu Allah memberikan Jaminan Kepada siapa Yang beramal Soleh Sedangkan dia Mumin Maka Kelak akan Mendapatkan Kehidupan yang Sangat baik Allah menyatakan Man amilah solihan Minda karin Au unsah Hua huwa mu'minun Falayuh Ziyan nahu Hayatan Toyiban Surat Anah Ayat 38 Barang siapa Beri Mengerjakan Amal Soleh Baik laki-laki Maupun perempuan Sedangkan dia Mu'min Atau beriman Falayuh Ziyan nahu Maka Aku pasti Memberikan Balasan Hayatan Toyiban Kehidupan yang baik Yaitu surga Di dalam surat Al-Ghafir Ayat 40 Juga Allah menjelaskan Wa man amilah solihan Minda karin Au unsah Hua huwa mu'minun Layat Da'khulul Najan Nata Wayar Zuku Fihah Fihwairi Hisab Barang siapa Dan barang siapa Beramal Soleh Baik laki-laki Maupun perempuan Sedangkan dia Mu'min Layat Da'khulul Najan Nata Sungguh Dia akan masuk surga Wayar Zuku Fihah Dan Allah memberikan Rezeki di dalamnya Bihwairi Hisab Tanpa batas Jadi kalau di dunia ini Sangat terbatas Zama'ah yang diramati Allah Orang paling kaya di dunia ini Seberapa dia kekayaannya Kemarin kita mendapatkan kunjungan Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud Itu Luar biasa kita mendapatkan berita Orang mu'min Yang hidupnya Kaya raya Dia Mendapatkan kemuliaan Dengan Suksesnya kehidupan dunia Tapi kekayaan itu Belum seberapa Kalau dibandingkan Dengan kehidupan akhirat Pernah Rasulullah Suatu saat Merasakan sahabatnya ini Sudah mulai berpaling Mencintai dunia Dengan indikasi Kalau ada Biaya-biaya perang Dulu Berapapun dia cepat Banyak yang berebut Untuk menyanggupi Tetapi pada suatu saat Beberapa sahabatnya ini Mulai kusak-kusuk bertanya Berapa biayanya Bisa enggak segini Kamu duluan atau gimana Rasulullah Merasakan itu Bahaya Sahabat ini Lalu beliau mengatakan Di dalam taklim Datanglah kalian ke laut Lalu sahabatnya bertanya Ya Rasulullah Untuk apa kami ke laut Agar kalian mengetahui Perbandingan nikmat dunia Dan akhirat Lalu sahabatnya bertanya Apa yang kami lakukan Ketika sampai di laut Maka Ketika kau sampai di laut Masukkan jari telunjukmu Ke dalam air laut itu Lalu angkatlah Dan lihatlah Berapa air yang menetes Dari jari telunjukmu Itulah nikmat di dunia Sedangkan air laut Yang begitu besar Adalah kehidupan akhirat Nikmat di akhirat Apakah kau akan puas Dengan Satu tetes Dua tetes Yang diberikanmu Dan kau akan kehilangan Air laut yang begitu luas Jama'at yang diramati Allah Sebenarnya Yang kita cintai Yang kita membuat sibuk Mengumpulkan harta Dan semuanya itu Sebenarnya Sangatlah sedikit Kalau dibandingkan akhirat Tetapi Kita diberikan Kemuliaan Satu tetes Dua tetes ini Kita raih Kita cari Untuk mendapatkan Yang sebesar air laut Sehingga Allah Menyatakan Wabtagi Fima Atakallahu Darul Akhirah Carilah Apa saja nikmat Yang aku berikan Di dunia ini Walatansan Di akhirat Walatansan Nasibah Kaminat dunia Tetapi Kamu jangan Lupakan Nikmat kehidupan Di akhirat Jadi kita disuruh Bekerja keras Mendapatkan Satu tetes Dua tetes itu Lalu Satu tetes Dua tetes ini Untuk meraih Nikmat Sebesar air laut itu Jama'at yang diramati Allah Lalu bagaimana dengan kita Yang pertama Kita bersyukur Kita muslim Kita beriman Kepada Allah Yang kedua Kita masih Diberi waktu Kita punya kesempatan Kita punya kemampuan Untuk meningkatkan Kesulehan kita Tergantung bagaimana Pemahaman kita Dalam Meraih kemuliaan Di negeri ini Dan di negeri akhirat Oleh sebab itu Sangatlah menjadi hal Yang agak sayang Kalau Nikmat iman Yang sudah kita bangun Dengan bagus Dengan tertib Dengan luar biasa Kita serus Dan sungguh-sungguh Lalu Harus terbatas Kepada tingkat Kesulan kita Tidak maksimal Masih banyak Saudara-saudara kita Yang hidupnya Luar biasa Menderita Dan itu Tidak ada Yang diharapkan Kecuali Kepedulan kita Pada sesama muslim Kalau kita Teramat sulit Lewat pribadi Saya kira lembaga-lembaga Seperti masjid Juga sangat bagus Untuk merealisasi Dari itu Oleh sebab itu Kami mengucapkan Terima kasih kepada Pengurus Masjid Al-Furqan Yang berapa saat Sebelumnya ini Beberapa informasi Yang kami relay Kepada beliau-beliau Untuk menyantuni Orang-orang yang Buafa Karena cacat Karena miskin Karena lumpuh Karena anaknya banyak Kemudian kehidupannya Sangat Sulit Lalu beberapa hari Beberapa saat sebelumnya Ini sudah direspon Dan mudah-mudahan Ini dilanjutkan Dengan kita niati Bahwa ini uang jamaah Mudah-mudahan Dengan Bapak Ibu Peduli kepada masjid kita Jamping sebagai sarana Kita tingkatkan kesulitan kita Kalau perlu kita Kapling Berapa persen Untuk kita Share ke duafa Orang-orang yang Mendidikan hidupnya Termasuk salah satunya Di desa Marta Dinata Itu adalah Pusat Kristenisasi Nah ini Pengurus kita Salah satu pengurus kita Sudah peduli ke sana Ada TPA Yang gurunya Tidak punya gaji Kemudian listriknya Gak bisa Kalau ada masyarakat Sakit Di bawah rumah sakit Sulit untuk keluar Di rumah sakit Karena tidak ada biaya Yang dijaminkan Dan Alhamdulillah Masjid Al-Qurqan Salah satu pengurus Masjid peduli ke sana Dan itu salah satu Upaya kita Masjid kita bagus sekali Tapi kalau kita Tidak punya akses Untuk membina Membimbing saudara kita Di luar Yang masjid juga Sangat Prihatin kita melihatnya Itu menjadi Suatu yang Kurang bagi kita Dan mudah-mudahan Dengan kita punya Bimbingan Punya kepedulian Dengan apa Yang kita lakukan Kemudian di masjid kita Kita libarkan Ke masyarakat Saudara kita Yang memerlukan Bantuan Memerlukan kepedulian kita Untuk meningkatkan Kesulian kita Jama'in dirahmati Allah Pada akhirnya Kita selalu Memohon kepada Allah Supaya kehidupan ini Memberikan Kekuatan Dan kemampuan Supaya iman Dan islam Kita terus Kita jaga Sampai di akhir Hayat nanti Kita masih diberikan Modal Terbaik mendapat Itunya Dengan husnul khatiman Semoga Allah Berikan kesabaran Keuatan pada kita Untuk beresma'itu Subhanaka Allahumma Bi Hamdi Ashadu an la ilaha Ila angta Astagfirullah Wa adubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!